PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 Mas ini mau mesen kopi atau apa di sini ada tuh Mas di sebelah ya mau mesen apa teh setengah manis teh setengah manis teh setengah manis sama kopi ya ya sama ini apa apa bekonang hangat bekonang hangat doyan 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 lumayan ya begonang ya tak begonang oke Mas Diri Kompot terima kasih sudah menyediakan waktunya disini ya ya sudah menyediakan waktunya di tengah-tengah kesibukan Mas Diri Kompot di ngobrol bareng musisi dan sekarang apa namanya buat teman-teman di sini yang nonton di YouTube mungkin mungkin sedikit banyaknya baru tahu permukaan doang Mas Diri Kompotnya gitu ya kita buka di sini Mas Diri Kompotnya soal karya-karyanya ya pertama kali kenapa namanya Kempot apakah Kempot itu singkatan betul betul kelompok penerbang roket kelompok penyanyi trotoar Oke itu awalnya gimana Mas Diri ngamain di jalanan di jalanan sebelum saya bisa kenal rekaman saya ngamain di Keprabon dulu dulu pertama kali ya di seluruh ada tempat warung lesen asliwet ya Keprabon ya habis itu kita idriah ke Jakarta coba-coba adu nasib Oh oke kumpul di bunderan selipi dulu ya istilah kita bikin komunitas Oh jadi timbulan kelompok-kelompok pengamen trotoar ini personil awalnya siapa inget ya teman-teman dari sini masih ada beberapa termasuk Yarni Rimbol ada teman saya tadi ada juga almarhum Dhani Pelo Oh ada ya ada ada berapa orang Mas Diri 5 5 orang ya ada almarhum kuncung yang sudah meninggalkan teman saya dulu Oh nah itu ada apa namanya Mas Diri Kepot itu ada hubungan luarnya dengan Mas Mami ya kakak saya kakak ya kakak saya Mas Mami Prakoso kebetulan sunatnya bareng sama saya dan udah ada darah seni berarti ya di Mas Diri ya Bapak saya almarhum merantai di gudel ada seorang pelawak di Solo sini ada kesenian Kerdoprak usul itu Bapak saya oh merantai di gudel oke dan pertama kali melihat yang namanya budaya Jawa gitu kan terus tertarik bikin karya ya itu lagu itu pertama kali umur berapa tuh Mas Diri saya nulis lagu yang pertama dulu tahun 89 kalau lahir aku tahun 66 berarti umur lebih lama ya ya udah cukup lama ya itu pertama kali saya bikin lagu judulnya We Chen Yu dulu apa tuh artinya kuno we aku terus no go we itu album saya dulu yang pertama ya terus abis itu kita termasuk lagu Cidro Oh Cidro hafal anak-anaknya Cidro siapa ya ke apa salah awak ku ini kuinganti tekompetan janji luar biasa hahaha ya gimana melihat fenomena ternyata anak yang muda banyaknya suka nih Mas Diri ya itu itu suatu kebahagiaan yang tersendiri buat saya ya ya saya juga punya mimpi dulu saya terus lagu-lagu Jawa kalau kita merasa punya bahasa itu lagu daerah pasti akan mencintai lagu itu juga weh tepuk tangan dulu ya dan ini ada Kiki Aulia Ucup disini ya dia ini adalah manajernya Danila manajernya Barasuara dan ini sedang apa namanya ngobrol-ngobrol dengan marah jubat Mas Diri mungkin membawa Mas Diri nanti ke Synchronize di Jakarta ya weh! 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 nah jadi Mas Diri ada yang namanya militan pengembangan militan bernama set boys dan set girls gitu pencetus awalnya itu gimana Mas Diri? saya gak tau persis yang tiba-tiba itu muncul dan suka terramai juga itu ternyata disitu ada beberapa teman-teman disurusin anak muda Mas saya gak tau persis nama-namanya tapi kalau mukanya muncul pasti tidak asing lagi jadi ternyata anak-anak muda nih banyak yang suka ya itu ternyata dia sangat penuh dengan budaya yang ada disini apa yang saya tulis dia memperhatikan akhirnya muncul lah itu katanya di tempat dari bapak yang bocah patah hati kalau kurangin apa kayak gitu ya the godfather of broken heart dan ngomongnya soal lagu lirik lagu kenapa apa namanya mendominasi patah hatinya Mas kalau gak LDR hubungan jarak jauh gitu kan luar kota terus diputusin disakitin kenapa liriknya broken heart ya kayaknya kalau ngambil lagu tema-tema semacam gitu itu untuk boomingnya lebih cepat oke karena banyak yang ngalami patah hati daripada yang tidak wah betul disini ada yang baru patah hati gak disini ada 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 disini ada yang dateng sendirian gak sama pasangan ada oh banyak lebih banyak yang dateng sama pasangan ada disini ada lebih sedikit Mas dan oke ngobrolin soal yang namanya popularitas Mas Dili Kempot nih awal mula itu katanya justru di Suriname Mas ya bukan di Indonesia betul rekaman pertama tetep di Indonesia saya rekaman pertama boleh sebut saya panu udah Surisa di musika studio oke di musika ya lagu Cicero tadi ketiga saya pertama kali berangkat ke beradaan Suriname oh ternyata disana antusiasmenya luar biasa ya sangat luar biasa dan kabarnya ketenaran Mas Dili Kempot di Suriname tuh udah melubuhi presiden katanya kalau disana udah disambut ya Mas Adi ya selalu bahkan ada dan beberapa menteri pasti menyambut kalau kita pas datang pas datang pas datang tumpuk tangan Mas Dili Kempot terima kasih dan ini ada cerita bener apa enggaknya ya ini cerita bahwa ketika Mas Dili suatu hari ke Suriname ada seseorang yang menyambut Mas Dili itu kayak gangguan mental gitu ya pelanjang gitu katanya sampai dia tau Mas Dili Kempot gitu kebetulan dia bukan orang Jawa iya? dia kayaknya keturunan Afrika tapi saya pas ada satu saya mampir di toko itu dia ada lewat di depan dia duduk hey you Dili Kempot aku ngosok itu orang internal ya apalaku sampai orang itu tau Mas Dili Kempot ya? iya iya betul-betul itu terakhir ke Suriname gak apa tuh Mas Dili? September kemarin September kemarin? saya diundang presiden Suriname waktu itu saya dikasih penghargaan juga baru saya kemarin September luar biasa lalu garo-goro nyanyi lagu Jo luar biasa ik�ike pendok ger ranyi om nom patwani agak kegeleng undang menyanyi jo itu dia ngerti gak lu? ooh gak ngerti nanti kasih nanti iya tuh, gue dari-dari sambil google translate ngomongnya cepet banget nih Mas Didi tapi mencoba ini Mas Didi, memahami lagu-lagu Mas Didi contohnya kayak Cidro gitu kan yang Cidro itu artinya ini ya apa? ingkar janji ingkar janji, didustakan sama janji gitu kan nah, membuat lagu-lagu yang sentimental seperti itu Mas Didi itu apakah harus ada pengalaman dulu atau memang ditulis aja? ada pengen-pengen tertentu atau enggak pasti? kayaknya biasanya teman-teman pencipta lagu ini kita menghayal aja disini oh disini menghayal? fantasinya harus? iya, kadang kita udah melihat kayak lah, saya bikin lagu stasiun balapan dulu ada orang sering berangkat dari stasiun balapan nangis-nangis, jiung-jiung gitu-gitu saat masih ngamain kan pasal-kalau masa bener-bener nanti jangan lupa gitu terus akhirnya diciptakan lagu stasiun balapan stasiun balapan saya suka nulis lagu tentang daerah-daerah Mas oh gitu? stasiun balapan, parantritis bahkan waktu itu pernah takutnya dilihat sama anak-anak seniman Jogja itu itu ada Edak Sukamdi nah Edak Sukamdi ya sama-sama C. Eric terus anaknya ke pengen angin keringan parantritis neng ngati koyo kiri 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 saya kalo bisa belajar bahasa luar Jakarta gitu basic aja kasar-kasar dulu mas baru mengerti gitu tadi nanya gitu kan sama anak-anak Solo kalo anak Solo kalo temen-teman udah akrab ngomongnya biasanya gimana sih? ngomongnya gini bajiingan sama asuk oh itu akrab, akrab banget mar itu sahabat tapi jangan salah sekali sama orang baru ya jangan jangan, sama sahabat deket aja katanya sebetulnya yang lebih halus ada ya semacam tadi yang dibilang tadi tapi selalu ada yang abad jindel itu lebih halus ya lebih halus tapi sama aja artinya sama aja nah Mas Didi ini anak-anak muda sekarang udah suka gitu kan sama Mas Didi gitu kan dan misi gue nih di Ngobab ini adalah pengen membudakan para pendengar gitu kan banyak banget orang-orang justru yang tidak tau artinya lagu Mas Didi tapi secara musik dia suka gitu kan untuk liriknya bingung betul, akhirnya dia mencari tau gitu kan kalau Mas Didi ngeliat fenomena itu orang-orang yang gak tau bahasa Jawa gitu kan akhirnya mencari tau arti bahasa Jawa itu gimana Mas Didi? itu wajar-wajar saja mungkin dia karena melihat melodi lagunya juga enak akhirnya dia pengen tau seperti kita kalau denger lagu-lagu dari negara lain walaupun tau gak tau artinya betul kalau formatnya bagus gini-gini ternyata ingin tau juga iya lagu Cepang bagus lagu Jawa ternyata juga bagus iya lagu Korea bagus lagu memang seolah ya be kurang lebih gitu betul banyak suak kpop kan gak tau lagunya gitu kan korea akhirnya mencari tau arti dari bahasa korea gitu ada suak kpop disini? korea utara apa? kim jong-un ada? lagunya tentang nuklir ada ini gak sih Mas Didi? kalau lagi nciptain lagu sedih gitu ada momen-momen tertentu gak sih? apa harus berdiam di kamar sendiri atau tiba-tiba ngasal aja datengnya tiba-tiba atau ada ritual-ritual tertentu gak? gak ada gak ada? nulis lagu dimanapun kapanpun Mas selius? betul gak ada gak harus kayak berdiam dulu di kamar itu kayak gak ada biasanya saya kalau diam tuh nunggu ke royaltinya gak? keluar-keluar itu ada nah ini benar ini benar ngomongnya soal royalti kalau misalnya ngeliat di Youtube di Spotify segala macem ternyata yang nge-cover penyanyi dangdut lain misalnya viewer-nya lebih banyak gitu kan terus Mas Didi tuh ngeliatnya gimana soal royalti ini apakah sudah jelas Mas Didi? masih bingung belum jelas belum jelas sama sekali? bahkan beberapa karya saya di-cover banyak teman-teman sering iya kalau secara pribadi saya monggo-monggo saja boleh tapi kalau alangkah baiknya itu izin gitu betul-betul jadi biar tau persis nanti bagaimana susahnya orang bikin lagu betul-betul bagaimana kalau ngomongin pulau mone iya tau? iya iya setuju? setuju apalagi kalau bisa lagu kalau bisa bikin lagu sendiri lebih bagus iya iya karena kan dikenang kok itu siapa karyanya siapa? iya kok karyanya si Gowar iya karyanya Didi Gumpur kok kamu nyanyi itu? aku cuma nyotek ya kemarin itu kan gak enak iya iya untuk ceritakan anak cucunya kan gak enak betul-betul sejarah sendiri itu jadi gak enak ya iya kalau kita merasa jadi seniman yang mana karya kita iya tapi kan ini kan ngomongnya soal uang ya Mas Didi uang performing rate gitu ada orang yang mampu membawa mengawakan lagu Mas Didi gitu kan iya di Youtube nge-cover lagu Mas Didi itu kan semuanya soal uang nih Mas Didi apakah tidak tertarik dengan itu Mas Didi? ada beberapa yang izin rezeki bayar iya tapi yang izin kira-kira cuma 3 yang gak izin ada 30 orang gitu di platformnya banyak ya terus ngomongin soal lagu Mas Didi yang ada di Spotify di platform- platform digital gitu kan kabarnya Mas Didi sendiri tidak tahu menahu ya? tidak tahu menahu mungkin nanti Gopan bisa bantu saya bagaimana caranya haknya Didi kepo bisa dibantu ke Didi kepo karena ini adalah masalah yang namanya minta izin dulu gitu iya apa susahnya sih ngomong ngomong tinggal dateng Mas Didi aku mau pakai lagu ini boleh gak punya duit gak? gak punya ya bawa aja beras di Kak Gintal apa berapa untuk TV-nya banyak dong kalau yang izin siapa Mas Didi? ada beberapa ada? ada beberapa penyanyi dangdut? penyanyi dangdut penyanyi dangdut? iya dan sisanya tuh banyak yang gak izin berarti itu ya? yang di Youtube itu? sangat banyak sekali sangat banyak sekali ya? iya wow Mas Didi pernah ini gak sih kayak bikin apa namanya tindakan gitu atau ngomongin kenapa Mas Didi? saya tuh seniman yang kayak apa ya gitu karena mungkin saya terlahir di kota Solo ya iya ngerima ya Mas oke ya mau ngomong silahkan gini pantai rejeki ku ya besok mesti balik di ngaku nih orang yuk sedong apa ya ke-12an besoknya saanak putu ku PNKB ngerti gak? ngerti gak lo? nah ini iya ngerti gak lo bingung gitu bagus artinya ya yoo artinya tuh tadi ayo kita minum lagi dulu ayoo kopi mana kopi 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 bokonang bokonang hangat bokonang hangat taruh piring kecil tiup-tiup bokonang itu salah satu jenis minuman tapi itu selalu dekat dengan orang yang berpacaran oh kenapa? cuma itu hilang M nya satu namanya kalau pacaran kan pasti cium ini cuma dihilang M nya jadi cium intinya bisa efeknya sama-sama mendekatkan ya mas Didi ya ini ngomongin performing right lagi gitu kan banyak orang yang nge-cover lagu mas Didi gak izin terus apa namanya ada label-label gak sih major label yang sekarang hubungi mas Didi untuk mengumusi hal ini gitu kalau yang label-label sini ada beberapa ya tapi kan banyak yang tidak tau saya oh gitu iya ada 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 ngasih lah akhirnya kita dikasih walaupun tidak gede-gede tapi ikhlas sayanya iya nah mas Didi itu apa namanya soal yang namanya genre musik agara musik gitu kan mas Didi tidak pernah mengklaim bahwa mas Didi adalah campur sari bener ya saya iya aku nyanyi coba oh oke nyanyi lagu jawa kalau ketika kita luruskan ya campur sari itu sudah lama banyak lagu-lagu jawa itu jenisnya banyak jadi kayak Mbak Kesan itu sudah bisa membuat lagu-lagu kroncong bahkan saya bisa bilang juga campur sari juga ada Pak Anjarani ada Nartos Sabdo ada Mas Mantos Almarhum dari Yogyakarta terus muncullah kita-kita ini generasi yang sekarang cuma kita bikin lagunya lebih pengen supaya bagaimana anak muda mau mendengarkan lagu lagu jawa ya oke bahasanya dibikin sangat mudah sekali diterima yang ceritanya gak jauh dari kehidupannya teman-teman ini semuanya yang pasti mengalami yang pernah mengalami bayar kos susah ditinggal pacar hahaha hahaha pasti mengalami ya Mas Iri pasti mengalami iya kuliah dimanapun kan kadang gitu kiriman telan gitu ya iya iya ternyata lebih nyatol lebih kenal hahaha tapi kalau dibilang musik campur sari Mas Iri gak setuju? sangat setuju sangat setuju? iya oh oke enggak apa Mas sangat setuju oh jadi ketika tapi kita memperbaiki pendahulu kita Mas oke kita diberasi itu sama ada lagu pop siapapun yang nyanyi itu juga pop iya lagu rock siapapun yang nyanyi disitu juga rock rock oke lagu jazz hahaha tetap jazz tetap jazz tetap jazz jadi kalau bisa ada yang campur sari ada lagu-lagu jawa yang pasti orang bilangnya tuh campur sari campur sari iya ada yang bilang Mas Iri campur sari ada yang bilang pop dangdut itu terserah betul iya mau campur sari mau dangdut mau pop jawa silahkan oke ya tapi jangan campur sari campur rindang campur bibi campur rindang jauh hahaha hahaha enak juga sih hahaha 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 mas kabarnya nih mas eee mas Didi tuh gak terlalu suka berada di tv ya kan pernah di dangdut akademi gak masalah ya betul iya gak sukanya kenapa pas berada disitu Mas bukan gak suka kelamaan dulunya oh capek iya saya disitu sebagai penyanyi iya terus duduk suruh mengomentari suruh menilai saya takut menilai orang Mas oh gitu iya kalo bener kalo gak nanti malah bahaya iya jadi saya lebih baik aku mundur aja lah waktu itu bentar semak oh oke oke itu cuma sekali berarti ya harusnya sebulan harusnya sebulan harusnya sebulan harusnya sampe abis kan iya ternyata kita sekali dan saya mohon ijin sama brio brio kayaknya saya gak kuat satu itu kedua juga studio terlalu dingin kalo lama duduk takut masuk angin hahaha hahaha ternyata alasannya teknis ya hahaha AC hahaha hahaha apakah settingan-settingan TV gitu kan yang terlalu drama banget menjadi penilaian Mas Didi kayak oke saya mundur aja dari kerjaan ini apakah itu mas iya kita gak bisa bilang seperti itu ya iya karena kita tau televisi butuh rating dan lain-lainnya tapi kalo Seliman kan punya pilihan oke pokok sampe suka gitu aku tak disini saja oh orang lebih semacam itu kan usah diundang untuk menyanyi sosial oh karena memang disini orang-orang taunya penyanyi tapi kalo usah diundang aku jadi penyulap saya gak mau tetep nyanyi akan datang jadi pengen lebih dikenal dengan karyanya bukan dari sensasi gitu ya iya tepung tangan buat Mas Didi terima kasih kalo sekarang lagu-lagu masuk ke label atau gak Mas Didi? atau sendiri? kita ada ada beberapa label juga ada yang kita bikin sendiri oh kalo label dengan siapa Mas Didi? eee Jakarta tuh hampir semua juga pernah ya kayak kita ya ada beberapa termasuk Naga Suara juga ada Naga Suara Naga Rahayu ada ya juga musika ada jadi kalo sekarang nih lagi sendiri sekarang nih? sekarang sendiri sendiri menikmati kesendirian asik dan saya suka temen-temen saya disini apa lagu-lagu saya walaupun saya sendiri iya 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 Pak Mas Didi kalo misalnya ngomongin manggung paling seru itu pas dimana inget gak? gimana? kalo ngomongin manggung iya paling seru pas lagi dimana inget gak? kayaknya kalo pas kita manggung merasa seru waktu di luar negeri di Surinamo iya kenapa tuh mas? disitu kita bertemu teman-teman saudara-saudara kita Jawa iya dengan sejarah yang sangat panjang sekali dibawa company kesana ternyata disitu saya kaget pertama kali datang oke maksud di Surinamerika ada orang-orang Jawa ternyata banyak sekali dan mereka nyanyi sambil menangis nyanyi sambil menangis iya iya kalo di Indonesia Mas Didi manggung paling seru paling tidak bisa dilupakan itu dimana Mas Didi? kayaknya yang paling seru tampak di promosi ya disini yang seru wiii itu omnya bawa-bawa tuh yang dibawa saya hai ya sorry kalo gak keliatan disini yang dibawa iya maaf kalo gak keliatan tapi nanti kita akan manggung lagi disini dan tadi Mas Didi udah apa namanya nge-upload di Instagram dan di Twitter banyak banget yang menanya nanti kita tesan satu tapi mungkin kita pengen nanya buat teman-teman disini ada yang mau nanya pertanyaan mungkin ada kita lempar mungkin tiga dulu kali ya ada ada disini ada ada tiga orang atau satu orang dulu siapa ada ayo Mas silahkan Mas silahkan Mas sini Mas sini 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 silahkan Mas ya ya minggir ada lagi permisi permisi ya ya silahkan balik lagi Mas nama siapa nama-nama kita kecil balita tuh sudah diracunin lah bulan-bulan di tempat sama bapak saya iya saya mau tanya ada album baru mungkin atau apa untuk menikmati keresahan kita album baru Pak saya persiapkan tapi sudah promo ya termasuk lagu yang judulnya Patu dan Ambiar nanti 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 lagi dipersiapkan Mas ini ya oke sudah dijawab oke oh nanti aja foto iya nanti aja ya oke silahkan ada lagi mungkin silahkan silahkan Mas hei mas datang ini hei siapa nih siapa nih mana Ciu mana Ciu mana Ciu mana Ciu mana Ciu apa mana Ciu asli Bekonang asli Bekonang asli Bekonang asli Bekonang iya asli Bekonang nih ayo silahkan silahkan ayo Mas apa Mas ya saya Rasif saya Rasif dari Bekonang Mas Rasif saya mau tanya itu kan tadi katanya Pak Didi itu terjun di dunia musik itu tahun 90-an ya 89 80-90 ya pokoknya iya nah itu kan yang lagi booming itu lagi hype itu kan genre apa ya rock ya tahun segitu ya pak yang lagi hype di Indonesia itu kan rock ya saya mau tanya kiat-kiatnya Pak Didi untuk apa ya namanya ya berani atau tetak untuk di genre nya Pak Didi ini di genre di genre kiat-kiatnya untuk berani itu pak untuk menghainkan musik campur kali itu gimana itu iya kita hidup tuh harus berani berani mencoba dan melakukan sampai kita raih apa yang kita inginkan itu kurang lebih gitu ya dan saya nulis lagu Jawa dulu gak malu karena semua orang yang masih kecil hidup melihat bayi ibu saya kalau menaik bubuk saya pasti Pak Delo Lelo Lelo itu kayak gitu waktu itu tuh ya saya tadi nulis lagu Sewu Rudok Stasiun Balapan yang awal-awal Tanjung Matin Garjani saya pasti yakin bahwa lagu ini saya akan memuaskan buat diri saya sendiri waktu itu ternyata masyarakat terimuannya Alhamdulillah iya kan terus habis itu dari naik sepeda motor ganti sepeda onel karena buat album lagi waktu kan tidak langsung booming kita harus bikin master lagi master lagi mencoba terus jadi motor dijual deh motor jual oh buat album buat album oke udah mas apa nek banyak bangkong ada lagi mungkin ada lagi ini gada cewek apa cewek 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 Sini si iya ye namanya siapa namanya perkenalkan nama saya Azzy Azzy dari mana Azzy dari Tulung Agung dia nunjuk-nunjuk abis ini lupa pertanyaannya gak bener ya jadi inspirasi maksudnya yang jadi inspirasi untuk terus nyanyi walaupun udah sepo eh yang jadi inspirasi untuk tetap nyanyi tetap eksis itu Sinten terus yang jadi motivasi untuk terus bikin-bikin lagu kan saya paling suka itu lagu Pantek Layar itu ada gak maksudnya kayak itu tiba-tiba pas di Pantek Layar nulis atau tiba-tiba di rumah terus aku pengen yang pantai nulis yang membuat inspirasi saya terus menulis lagu-lagu Jawa panutan saya adalah para seniman-seniman Jawa yang sudah sukses dengan karya-karyanya malu-lagu semuanya terus kalau untuk menulis lagu terseperti tadi inspirasi dari mana tetap kayak tadi itu kayak saya suka menghayat di rumah ya dan saya membuat itu betul-betul dengan ikhlas bahasanya semampu saya supaya Mbak Azzi ngerti bisa paham lagu saya paling suka lagu apa Pak Pantek Layar nyanyi siri satu-satunya woi salam salam sampe lah ini mas gak kerumoh kok ayo bareng 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 mas ini biar lebih enak kita janginya sambil ngopi disini ya iya 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 Sini, 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 Pak Wah, kalau Kruasiar nyanyi di Gropio Duduk, 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 sini, sambil ngopi, kita sambil ngopi Ini berarti masuk vlog ini nanti? Iya Ayo, sementara ya, Pak Kaitan Boleh, boleh Sampai loa e aku, ora pisau Sampai loa e aku, ora pisau Iya, kue nganti Sampai loa e aku, ora pisau Sampai loa e Sampai loa e Kok ga mau batang dari pantai? Tidak mau batang dari pantai ya Oke, Asi dojangin nangis, sekarang kan nge utang degan yang gue tau Oke, terima kasih Asi, putar putar di Asi disini Oke, makasih luar biasa Salam buat teman-teman tolong aku Iya Satu lagi, satu lagi ada yang mau nanya Cewek lagi, cewek lagi dong Cewek lagi, dari tadi cewek lagi Ada, ada, ada Ada, ada Cewek, cewek, cewek Cewek, cewek Tadi cowok terus ya mas ya Iya, ada Perempuan, perempuan, ayo Sampai, sampai, sampai Ya perempuan Ada Yaudah, cowok, 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 cowok Ini cek, 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 cek Ini Buk sampai Buk sampai Buk sampai Buk sampai Anak Anak Anak, anaknya mas Anak, anaknya mas Anaknya mungkin ini Oh iya Oh iya Kandung lama gak ketemu Cuman asimnya beda Sayang brodol yang baru tumbuh Mas Fendi Mas Fendi Dari mana, dari mana pen? Asal Riau tapi kuliah di Jogja Woi Sumatra Sumatra Sendirian disini tadi Iya kan nanya Siapa yang nanya? Sendirian Asal Oh iya Ini terkait Penampilan mas Didi Kan ini khasnya itu Largona Iya Itu Motivasinya apa? Gondrong ada tanggung motivasi bareng Eh Ada gitu orang Nanya gondrong motivasi gondrong apa sih? Dianggap orang itu Gondrong itu suatu hal yang negatif Soalnya saya sendiri mengalami itu Gitu ya Tapi positifnya itu bisa mengintimidasi orang Di pasar tadi pagi Gondrong Iya Pas saya mau balik Dia langsung menatap Terus balik Karena Karena apa? Karena gondrong saya Bukan karena gondrong Bukan karena gondrong Muka lo serem Karena muka lo angker Bukan karena gondrongnya Udah Udah dapet motivasi rambut gondrong udah Ada lagi mungkin? Satu lagi Satu lagi Cewek 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 ya Mbak Jorin Mbak Jorin Mbak Jorin Alon-alon Awas Ngintah Dase Gondrong Dengan siapa mbak? Dengan siapa mbak? Ini aja ya Ya Namanya nama saya yang kan dari Jawa Nomor dari Banyuwangi Banyuwangi itu kerja di Solo oke pulang balik punya baju wangit jadi aku mohon banget karena orang di Jawa Tengah tapi Jawa Timur lagu Dedy Bapak juga kompan yang aku ingin tanyakan pertama Sidi tahun 1989 gitu banyak tempat-tempat yang menjadi tema mas Didi untuk menulis lagu kenapa tempat-tempat itu yang dipilih gitu? apakah ada kenangan terkenangan tersendiri? apakah itu pengalaman-pengalaman mas Didi? itu yang pertama nih yang kedua mas Didi yang misalnya kan berapa banyak lagu yang sudah ditulis karena saya sangat menyakini sekali bahwa 95 daerah itu memiliki karya yang sangat luar biasa walaupun tidak di labelkan pada Mayon ya tadi Mbak Capa? Mbak Syaira, tadi minta Mbak Dedy kenapa tulis lagu tentang setiap daerah yang dibukin lagu satu daerah ini sudah terkenal duluan seperti saya dulu yang lagu Parang Tritesan itu tempat wisata yang di Jogja orang sudah tahu semuanya jadi kalau kita buat lagu kan paling tidak judul itu sudah dikenal orang dulu kita tinggal disinya kita isi disitu pasti banyak orang punya kenangan disitu kayak Pantai Klayar ada stasiun balapan ada Banyu Langit Yogyokarta, Monosari Yogyokarta ya kan? tadi belum nomas Dedy Banyuwangi nanti Zairan Banyuwangi nanti nanti berkenalannya disana gitu Mas Didi oh di kue, di kueis daerah iya iya boleh oke lagu lagunya tadi berapa banyak mas? oh iya iya berapa? total total semua lagu ada berapa? tadi bisa dikulis mas? Pantai Lali ya lo ya mungkin ada 700-800 lagu woooow yang dilabel kan ya di situ iya di situ inspirasi kita dalam modern ada disini terima kasih ya terima kasih ya iya terima kasih lo kalau panggil gua mau bayar kosan ntar iya mas Didi ini pertanyaan dari instagram dulu ya yes yang pertama dari Alit Sintelisius dia motovloger lo juga pernah ngecover lagunya mas Didi juga di instagram pertanyaannya lah apa sih yang membuat pak ade Didi bisa konsisten bikin lagu menjayat hati sampai dari muda sampai sudah jadi pria separuh abad ini iya betul apa gak pernah kehabisan keresahan dan kreativitas iya apa gak pernah letih ngomongin patah hati terus iya gitu iya siapa namanya? namanya? Alit iya Alit itu memang seternal di dunia semacam itu karena saya beristima-tima yang belo semacam itu awuki saya disitu rezeki saya disitu saya pertahankan sampai sekarang oke yang penting normal-normal tetap saya pegang itu tuh bahasanya kita yang agak santur-santur disitu oke ya berikutnya nih oke dari Rico Lubis dia atlet streetball basket basket oke akhirnya bang Govar ketemu sama Bruno Mars Bruno Mars Bruno Mars dikasih belangkon juga tapi Bruno Mars dikasih belangkon juga Steven Siegel sama Nani Nani pemain X Magister United dulu hahaha hahaha ada MV lagi satu apa? Tandil menyanyi rock hahaha 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 iya juga ya hahaha oke berikutnya dari seleftweet.id oh dari akun twitter di instagram nih ya dan ada sekian banyak lagu kesedihan yang diciptakan mas Dili kempot judul lagu apa yang menurut mas Dili paling berkesan dan kenapa? ya termasuk lagu Cidro itu saya suka oke ada satu karya saya yang saya menulis waktu bapak saya sakit saya bikin lagu judulnya bapak ini saya suka sekali oke itu sangat-sangat berkesan di hati saya oke ya terus yang terakhir ya Baju lakit ya itu saya suka disitu mulai terlihat anak muda melu nyanyi antusias seperti disini tadi ada lagi yang suka lagi sejarah saya apa wong salah orang belum aku salah suwe suwe sopong wong ee sebetah tanah tandur pari jembenuk kuning malah sekoteki 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 ini nyebutin kleru he sekoteki dari sekoteki sekarang kita akan mendah lirik dari Cidro oh yaa ini ya bentar mas Dili ya ini ya betul sebetenanya lupanya wesah mestine hati ini nolongso wong seng tak tersenani bleo dijanji Kepada... Ternyata Nanti gue kan duet sama Mas City Lagu 748 Kita kan pedalkan lirik dulu artinya apa nih buat temen-temen yang nonton Youtube Pada Kristen Ia Siapa yang gak sakit, kalau kita punya kekasih atau pacar, ternyata di tengah percerangan dia engkar. Pacar-pacam apa itu? Mas, ini ada lagu yang, ini gak pacar yang gak disetujui sama orang tua gitu? Cewek macam apa itu? Ada lagi yang baru diadungkan? Opo Ora Eling Naliko Semono. Apa sudah? Kalau tak ingat lagi di saat itu. Terus? Tiga tahun kita pacar. Tenang, tenang. Kebak kembang wangi jeroning dodo. Terasa aromanya sangat mengaruhkan di dalam jiwa kita, di dada kita. Kebie meneh iki pancen nasibku. Leb bagaimana? Berarti kalau... Bagaimana ini sudah nasibku? Aku harus menerima kadar kenyataan ini. Kenyataan! Saya sudah ikhlas. GUDU NANDANG LORONG KOYO MUNGKENE HARUS MENERIMA SAKIN YANG SEMACAN DILI REMUK ATI IKI YEN ELING JANJI NE Apa mas? Remuk hati Iki Yen ELING JANJI NE ELING 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 TERASA HANCUR HANDI INI KELU INGAT SEMUA JANJI-JANJI ARANGIRO JEBUL LAMIS WE ORANGIRO KAK ARANGIRO ORANGIRO ORANGIRO TERNYATA ITU CUMA NEMANIS BIBIBIRAJAN DE OPPO SALAH AWAKU INI APAKU SALAHKU INI KAU SAME TEDIA DI SEMATDAWINI APAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAK Ternyata kamu tiga mengingkali janji Mungkin karena kenyataan hidup saya sebagai semacah kayak gini Oh tidak punya apa-apa, menarat miskin Tapi sekarang saya kaya Aku nelongso mergok kebacut Tresno Aku kecewa, kan aku sudah telah mencintai Meski kau anak orang kaya Oh tidak Sampai nulis nih Balik lagi Balik lagi Dan ini yang dari pesan ini mas Didi Yang ingin disampaikan apa nih buat sobat patah hati disini Iya, kalau cinta memang sudah tidak sejarah ya gimana lagi? Mungkin bukanlah ya Karena kaitannya cinta itu kan ada orang tua Banyak hubungannya mas Didi Ada kekaitannya hubungannya banyak sekali Mas Didi pernah gak mengalami dulu waktu pacaran nyaman dulu ya? Tidak disetuju orang tua gitu Pernah? Pernah Pernah Apa yang mas Didi lakukan? Apa yang mas Didi lakukan? Cari dukun Cari dukun Cari dukun Baru Bahkan sekarang ada fenomena cendol dawet Di mana disisipkan Cendol dawet? Cendol dawet Dimana disisipkan yel-yel cendol dawet Di tengah-tengah lagu mas Didi kempot Bagaimana mas Didi menanggapi hal itu? Sebetulnya Secara batin ya Saya membuat lagu itu Tidak ada kalimat cendol dawet Oke Tetapi dengan hadirnya cendol dawet Ternyata semua cendol-cendol itu Bisa diterima Ya tapi kalau judul lagu tetap pamer bucu Tidak ada pamer bucu cendol dawet Pamer bucu Pengusaha terkenal Hidupan duniawe memang parah ya Tapi masalah cendol dawet Tapi tidak apa-apa dipamerkan Tidak apa-apa Karena itu semuanya juga membuat Lagu itu semakin bisa diterima dan meriah Itu aja Berikutnya Dari Agus Tri Pambudi Reaksi mas Didi kempot mendapat julukan sebagai Lord of the Broken Heart Ternyata aku diangkat sebagai Bapak Bucat-Bucat Lord Wahdi Sakti Ya Saya mikir satu dong yang mata hati aja itu bingung Ya Tapi tidak apa-apa mas Karena itu kebawah dari lirik-lirik lagu saya Memang daya Saya terus-terus tanyanya lagu-lagu semacam itu mungkin Ya saya terima kasih Oke Tidak ada masalah saya suka Matur banget Dari Brili Brilu Pak Didi pernah minum ciu beponong gak? Tanyanya ada-ada aja nih Apa tadi? Pernah? Pernah? Pernah minum ciu beponong? Iya Enggak pernah lagi siapa yang gelosor itu pernah Itu dulu Biyen Saya ini soseng incipi Oke Pak Kai 93 Tanggapan Om Didi tentang royalti karyanya yang dibawakan para penangdut lain Tadi kita sudah sebutkan Sudah bodi dari awalnya Dari Azel DM Sasion balapan siapa yang menang Oh ini apa Azel? Tangan boba ambil Tangan boba ambil Ternah juga Ternah irama bekonang Tangan baju yo Stasiun balapan akhirnya sekarang Berdapat positif Oh iya Stasiun jadi bagus-bagus Ada double track untuk balapan berapa total nih om dari velerino rino berapa kali dapat undangan manggung di Suriname dari Budi Budi Sumiati pada usia berapakah pertama kali mas diri merasakan benar-benar patah hati usia berapa pertama kalinya mas diri merasakan benar-benar patah hati 14 tahun inget gak ceritanya saat itu ada anaknya orang kaya lanjut mas ternyata betul ya status itu ganteng membawa itu ya itu dia ya kurang lebih semacam gitu beda itu aja beda status sosial ya ada pertanyaan yang ambil sama kayak itu dulu apa yang masih dilakukan kalau saya merasakan benar-benar patah hati itu tiga tahun yang lalu oke eh soreat waduh pake bahasa jawa nih bener ya jangan gue ya pihe rasanya lan pendapatnya lagu dewe di cover koaro wong lio terus dikongersi lekekeke udah kita jawatan di depan udah ya udah inspirasi bikin lagu pamer bojo dari rafli hawi pamer bojo ya pamer bojo sebenernya pamer bojo itu memang kalau kita punya pasangan kalau sudah disetujui orang tuanya harus dipamerkan ya karena beda status penuh sosial tadi kopi 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 kep meneng sama me ternyata kita banyak kesamaan jangan-jangan oke Oke, Pak Ade Didi, eh apa nih ya, bentar ya, oh, ngomongin lagu dari Vandi, Vandi GP, lagu Sewo Kuto terinspirasi dari mana sih Om? Lagu Sewo Kuto itu sebetulnya dulu, itu sudah ada lagu yang pernah dinyanyikan Mas Ariwi Bowo, itu sebenarnya lagu itu kado spesial saya buat Ariwi Bowo juga, Ariwi Bowo yang Bill & Bro gitu ya? Iya, itu dulu judulnya Anya Sekejar, ya kan? Waktu itu, terus saya bikin lagu Jawa, saya bikin Translate ke Bangsa Jawa, Mas Ari APD, aku suka lagu ini, ini kado buat sambil saya waktu itu, ternyata kamu juga kado laku, ya sampai sekarang masih sering dinyanyikan juga sama teman-teman Gokeel, jadi ini Ariwi Bowo bukan yang artis sinetron ya, yang yang berat, madu dan racun Yang pernah nyanyi, madu di tangan caraku, gompar di tangan kirimu Ngapain di tangan kiri gue? Berarti saya racun, kata orang-orang gue gitu Racun tuh bagus, dong? Berarti, racun asmara Uheh Saya bayangkan, kalau udah jadi racun tikus, rameh Oke Ini dari, oh banyak yang tanya soal aku nih, kalau Banyu Langit dari Adi Angkun, Banyu Langit terinspirasi dari mana? Oh itu saya benar-benar datang, waktu itu di ngelanggeran Gunasari Yogyakarta Kemudian ada event di situ, ada salah satu bang yang men-sponsori Saya tanya, ini apa yang menarik, di atas nanti ada batu dan ada air di punta situ mati Oke Saya jumpa tulis-tulis, saya bilang sama yang mengelola parisata terdebut Insya Allah, suatu mikro aku bikin lagu ini Oh Ternyata laku Ternyata laku? Iya Iya Sampai sekarang, tapi royaltinya ya jelas ya Mas jadi kalau misalnya bikin lagu, paling cepet pernah rekormu berapa lama? Satu jam Satu jam? Iya satu lagu Lagu apa tuh? Lagu Sewu Kuto Sewu Kuto Iya Luar biasa Satu jam Satu jam Jadi awalnya gimana tuh? Satu jam itu tuh ngapain aja tuh? Nulis macam, hayal-hayal, nah 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 nah, udah Satu jam jadi Kita langsung, teman-teman di studio coba di aransemen dikit Langsung dibikin Luar biasa Iya kan? Iya Kalau paling lama yang lagu? Lagu saya paling lama gak jadi-jadi itu lagu ini loh Yang kaitannya sama begona Bir, itu mulawak, sekonyong bander, itu agak lama Itu lama tuh ya? Lama itu Berapa lama itu? Itu hampir 2 hari Oh Merangkai kata-kata yang belakangnya ter-r-r-r-r-r-r-r-r Lama tuh ya? Iya Gila cintaku sekodang-kodang-kodang Kano kowe dah ayu seba o lembar Tau lembar tau Lembar tau, makanan itu ya? Iya tau Kalau belum tau nanti tajak pasar gede Eh sih ini Nyari begona Nyari begona Tau 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 ini sabta kopi ini punyanya wedangan bulo koplo bula kelapa nah ini baru di infokan bahwa Ngobang Didi Kepot trending twitter semangat on on terima kasih banyak sobat sobatin ini galau gampang disini ya kirim salam buat temen temen ya iya seluruh santara buat ini buat saya high camera atau buat temen temen di indonesia di indonesia di luar negeri banyak juga yang berkerja disana iya kan juga juga orang orang yang punya media tv ternyata Gopar sama Didi Gopar luar biasa juga disini betul betul mas waktu indonesia bagian Cidro iyaaa oke kita dari instagram beralih ke twitter total ada 851 pertanyaan oke oke ini selagi menunggu loading sampai menunggu loading mungkin kita yang disini dulu ya yang mau nanya silahkan ada ya yang di ujung tuh mas ayo mas sini mas ayo mas monggo dari tadi nunjuk mulu mas iyaaa akhirnya kesampean nih sini mas ekstrem manis 2 tolong gak yaa hahaha ya gini tunggu jih mana sapa nama sampe nama nama nami pulau namanya rohman 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 ini kan gini bahasa indonesia bahasa indonesia bahasa indonesia aja biar temen temen di indonesia mengerti apa yang ditanyakan mas pertama masih ada belum mimpi dari pak de yang belum tercapai atau mimpi yang sudah tercapai apa dan yang belum tercapai sebagai seniman apa iyaa yang kedua sebagai good father of broken heart weee yaa tips and tricknya untuk menghadapi pergulakan 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 perasaan pergulakan perasaan apa emang lo ingin ngapi gak bapak maksudnya kan ada beberapa temen temen yang mungkin dijumpa saya sudah melewati masa-masa itu Pertama apa pertanyaannya saya minta tolong untuk tips and trick dari beberapa bud ini yaa rincang-rincang itu bagaimana caranya menghadapi sakit hati yang terus yang pertama tadi yang pertama mimpi apa yang sudah tercapai dan yang belum tercapai pastinya untuk seniman semuanya punya mimpi iya bagaimana kita bisa membuat lagu seperti Almarhum Gombloh gebiar-gebiar semacam itu lagu komersial bisa menjadi lagu nasional itu luar biasa saya suka tepuk tangan buat Almarhum Gombloh kalau masalah tip-tip pergulakan pergulakan cinta pergulakan batin tadi ya gue bagaimana mawas diri kira-kira itu kalau kamu itu perempuan itu cocok nggak sama kamu yaa kok itu duwe bondobo yang jana punya harta apa kamu ada tau gitu yaa ngerti nggak lo yang jelas yang diterima aja lah terima cinta itu adalah anugerah kata tulus sumpah sudah? oke silahkan balik lagi yuk yuk yaa 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 kaya guru gaji oke dari twitter dari siapa nih coffee beat coffee beat lagu when i was your man terinspirasi dari itu Bruno Mars Dari It's Seisal Apa sih yang bikin Mas Didi Sekonsisten itu bikin lagu Sampai 800 lagu Karena mungkin Tuhan kasih rejeki saya Mungkin saya tekuri sampai saya mati Terima kasih Oke Dari Tio Rivera Pertama KF Pernah gak sih di Cukur Pendek Mas Didi? Dulu pernah Tahun berapa Mas? Tahun pertama kali saya nyanyi di Musikastudio Modal Denkul itu tahun 90 Itu pernah saya dipotong Disuruh label aku sendiri Karena saya kalau kerja punya nadar aku Kalau jadi rekaman rambutku tak potong pendek Pernah waktu itu Oh gitu? Iya Orang itu lakunya Kamu datang modal denkul sama kumis Itu dulu gak Cukur? Iya Tuh Sampai belum lahir ya? Udah ya? Belum Belum Saya lahir tuh tahun 99 Mas Didi inget ya sih Pertama kali ke Jakarta ke label Cerita-ceritanya kan Kayaknya musisi-musisi zaman dulu kan penuh perjuangan ya? Betul Gak seperti sekarang Gak seperti ini Ingat gak ceritanya kayak gimana dulu? Ya kita pertama kali nawarin lagu zaman dulu kan Masih direkam di tim Ya Makasih saya Indri itu dikasih karet Tumpuk di kantor Sarpam dulu waktu itu Kok lama-lama gak pernah diterima lagu Sarpam dan bagus-bagus Ternyata mungkin Sarpamnya lupa ditumpuk terus gak dikasih kondusur Lama-lama tapi itu menyenang seni tidak ada disitu Perjuangan betul itu Dan akhirnya kita waktu itu pertama kali saya nyanyi di Jakarta di Musika Studio Termasuk lagu yang tadi Cidro Akhirnya nendor musika di waktu saya rekan Oh Cidro ada di Musika ya? Musika Studio Oke iya Pernah ditolak sama label gak sih? Tolak-tolak depan muka Mas Didi gitu waktu di Jakarta? Atau cuma sekedar ngasih demo di Sarpam doang? Di Sarpam Kalo ditolak belum Tapi kalo cuma diliatin Aku pantas tadi banyak nyanyi Lu pernah Iya Akhirnya saya minder Kayaknya aku memang gak patas Itu sama label apa dulu Mas Tiut? Lupa Lupa ya? Lama banget ya? Ya Jakarta pokoknya Jakarta ya? Iya Iya Itu zaman dulu tuh emang musisi tuh Kalo pengen masuk label tuh emang perjuangannya Lebih berat daripada sekarang Sekarang kan mungkin Banyak medium-medium kayak Soundcloud Dari Youtube segala macem Kita bisa Memperlihankan karya kita tuh dengan semudah itu gitu kan Jadi kalo musisi zaman dulu Perjuangannya luar biasa Tepuk tangan buat Mas Didi dong Iya Itu yang saya kawal Iya Saya kawal Sangat-sangat luar biasa ya? Sangat luar biasa Oke Nih berikutnya Pertanyaan lagi nih ya Dari Twitter Kenapa namanya Didi Kepot bukan Didi Cabi? Bicanda Bicanda itu Bicanda dawak pak Kelompok adalah kelompok Penyanyi trotoar Iya Kalo Cabi tadi apa? Cabi tuh yang kayak saya nih Biminya gembira-gimbi Bicanda Bukan kelompok penerbang roket ya Kepot itu ya Tapi kelompok pengamain trotoar Iya Tertarik Kak Mas Didi Dari PDWiBowo Tertarik Kak bikin lirik Bahasa Indonesia Iya Atau udah ada? Saya pernah mau buat itu Iya Ada satu lagu saya lagunya Sutradara Cita Or Beladar Oke Kau bagai sutradara Sati warna cita Akulah memainnya Dalam kisahnya Iya Iya Gue itu bener Luka dalam 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 Hati ku Luka dalam Hati kira Hati kira Cinta memang Hati kira Hati kira Kalo lagu layang kangen Hmm Terinspirasi dari mana? Dari kondisi kandang saya Waktu itu memang kempes Posisi di Jakarta masih ngamen juga Oh dari ekonomi berarti? Ekonomi juga Kaitannya sama juga Oke Misalnya kita ada kan Nggak mungkin ditolak yang lain-lain Oh iya Dihkan? Hati kira Hati kira Hati kira Saya tujuh banget Hati kira Oke mungkin teman-teman disini Ada yang mau nanya lagi? Ya Ya yang ini Perempuan ya Mas Maju Siapa Maju Ya perempuan Sampai Ya Sampai Mulai tadi Mau tanya terus Enggak Makasih Mau Bekondang hangat atau apa? Astagfirullah Abang mencuk kopi Ya Ya Mau tanya Jadi Kenapa memutuskan Ini nyala gak sih? Nyala Kenapa memutuskan buat bikin akun Twitter? Gitu Saya Saya cukup nyiri sih Soalnya baru kan Pak Didi Buin Twitter ya Tapi flownya udah banyak Ada adminnya ya Mas Didi ya? Ada teman-teman yang menolong Saya dari 2009 tuh kalau nanya cuma segitu-segitu aja Gitu Eh? Kalau nanya segitu-segitu aja Betul Oke Udah gitu dong? Udah gitu dong Oh gitu dong yaudah Silahkan Hehehe Wais Tentang sih Sudah cukup Oke Ini ada lagi Ada lagi? Siapa namanya? Rafki Rafki dari mana? Dek-dekan Mas Rafki Rafki Dari Lampung kuliah di Jogja Oh Kuliah dari Lampung kuliah di Jogja Iya Mau tanya Modal utama misalnya pemuda mau mulai untuk bermusik tapi Tapi kita tuh gak punya modal suara Itu apa yang harus dilakukan? Halo 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 Lo jadi penyanyi Ada modal suara gimana? Siapa namanya? Oh iya iya Mungkin ada Mau jadi penyanyi Rambil suara terus Pie jebrot Apa? Siapa tuh pengen gak? Yuk Dia bikin lagu yang segeranya Yang mendengarkan makhluk-makhluk yang gajar Nanti lo Ada unang suara Dia lagunya tau Mungkin jadi pencipta lagu aja Iya Bisa jadi Iya Nulis lagu dulu Boleh 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 Tips Quads untuk para LDR-LDR nih apa nih pak? MDA nih apa? Nah Bukan Hubungan antar kota antar negara jarak jauh Jarak jauh Terus jauh jauh cinta jarak jauh 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 Wah ke lo Tuhan il ngga kok jawabin Kamu memangnya LDR? Kamu disana Iya Dimana? 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 Dimana lalu Merambung ya pak? Lampung lawan merabah Kau ini deket ngga nyebrang Tapi tetep jaga kepercayaan Kalau ngabari yang positif Yakinkan bahwa kamu dicucuk turut sekolah Jangan Jangan besar kemulu Nah denger tadi Gopatnya ngomong tadi Kan ikutnya Jadi sampaikan ke dia bahwa aku disini Untuk kamu Iya Apa lagi jadi tanyakan? Udah salem aja Sapa-sapa? Yang di rampung Yang di rampung Danteng Gua sayang Danila Wihihi Sapa? Danila Riyadi pak Cakep banget Halo Danila Riyadi Jadi dia LDR Jadi dia LDR Hubungannya jar-jauh Ketara LDR Tangan kirinya keker Bukan kesar kau Ada lagi? Ada lagi? Yang di ucuk ya Ya Pas Ya Ya Kalau pertanyaan banyak Di email aja ntar ya Halo Jangan lupa Sini Yang mana? Ini Ya silahkan Siapa? Dimana? Nama namanya? Saya Ibas Gua kue coffee Gua kue coffee Gua kue coffee Ibas Mas Ibas Jadis Rono Jadis Rono Kolo kiri Kolo kiri Ya Ayang kiri Pange rantai Biar Gak apa ya Kan Tidak 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 Apa? Kira semua tau gak Kalo mas yang Yang jujik itu Mame istri mula Mas Mami Almarhum Mas Mame istri mula Dulu Hubungan antara kaya brady ini Penuh komedia banget Oh di keluarga saya Penuh dengan umur Paling Dari bapak Ke anak-anaknya Kalo sama kakak yang paling membekas Apa itu yang paling Waktu yang membekas Bersama mas Mami adalah Aku disunat ke Barangkan mas Mami Jadi yang sebut dulu anakku Hadiahnya gede mana? Hah? Hadiahnya gedewananya? Hadiah ya Amplop Amplop Kayaknya sama Oh sama Jadi disunatnya bareng ya? Suratnya bareng Berbarengan satu gunting itu atau Atau satu-satu mas Atau satu-satu mas Itu bangun itu ditelentangkan bareng Nanti lirian-lirian gini Gede mana mas? Gede mana ya? Hah? Gede mana? Hei cowo Gede mana? Ada gitu cowo Cowo nanya gede mana? Maksudnya gede sawernya Oh iya Oh iya Hei Klaten Klaten Kan Le Dili kan Udah berkarya Ya 30 tahun gini Dan udah menciptakan 800 Ampir 800 Serip 800 ya Pernah gak di suatu titik itu Merasa ganggut apa Bosen Bingung deh Kenaan kata-kata Boten Maksudnya Bosen 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 menciptakan Bosen 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 Iya Itu yang Menciptakan Bosen Oh iya Yakin ini saya Coba 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 Tengah Yudi pernah merasa Suara lo yang kecil Oh iya 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 Selalu bosen Tidak Ya Kita disini Kita sudah Meyakinkan diri kita Kalau kita Pekerjaan ini harus kita tekuni kita tak boleh bosen ya kerjaan tol latin sekarang kerja dimana pengangguran alkohol jadi dia jangan pernah jadi bosen pengangguran ya pengangguran terus kalau misalnya konsisten di sini ya sebut pokoknya ya oke yang terakhir tidak ada bosennya kita berkarya tidak ada bosennya jangan bosen-bosen untuk berkarya oh kiki ucub disini sini sini ucub ini kiki ucub ya manajernya barang suara pada nila deh sini 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 kiki ucub dia lagi dirilang sama mas didi untuk datengin ke synchronize di kiki ucub sini 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 dia MC juga di jakarta nih mas siap terkenal nih dia nih bagus iya lebih jompe bayangan dulu ya emang kecil nih suaranya kiki ucub gimana kiki ucub paling banter yang kernet tapi saya tidak pernah membayangkan lu menjadi kernet karena saya tetap saya kan berharap di dunia yang saya tekunin ini oh siap gak kan tadi pertanyaan iya bukan untuk di sangga siap kirain naik gojek gitu iya iya kayaknya tetep 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 uang uang ok mungkin segitu aja saya mau bawa kali ini yaaa jadi itulah kobrol-kobrol sama mas Didi kumpul, gue mau say hi buat yang dibawah ini say hi, hiii ini dia nih, yang di belakang yang di belakang oke jadi kita akan namanya mas Didi, istilah mas Didi dulu untuk sebentar lagi mas Didi akan berjanji bersama-sama, jangan lupa suaranya yang lantang ya, janji pada mas Didi jadi sekali lagi mas Didi terimakasih mas Didi mas Didi mungkin ada pes-pesan sama teman-teman yang lagi donton di youtube disini ada pesan-pesannya mungkin kita akan terimakasih sekali sama mas Didi yang mana ketemu saya di solo dan tentunya buat semuanya yang ada disini luar biasa luar biasa kita mau foto bareng nanti ini hidupnya nanti juga kita akan nyanyikan lagi disini bareng-bareng yang ini lagi hampir yang laki-bareng dan dan harapan kami semoga mas Govart tidak segan-segan untuk mendatangi teman-teman seriman yang lainnya karena seriman tradisional di Indonesia banyak-banyak luar biasa luar biasa jadi terimakasih yang udah teman-teman 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 kita foto dulu di di kamera ya yes teman-teman 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 nou apa Terima kasih 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 Terima kasih